Ketua Mahkamah Agung dan saya meminta kepada beliau supaya dan sekarang kita mengirim surat kepada beliau bagaimana, bagaimana yang menyatakan doa sebagai pimpinan BBL kami menolak ekstri terutama DPI yang berkaitan dengan soal pengubahan dan partai rosa dan tidak ada hak kongsi disenang dari Presiden untuk mengubahkan partai rosa dan oleh dalam itu kalau begitu, baik itu DPI saya minta masyarakat mengeluarkan katua hukum terhadap DPI yang di luaskan dari situ dan Alhamdulillah, malam itu juga pimpinan oleh para Hakim Hakim Agung di buku keinginan Ketua Mahkamah Agung mereka menerapap dan pada pagi hari besoknya mereka mengeluarkan katua hukum yang di sini adalah bahwa Presiden Gustur tidak punya hak untuk mengeluarkan partai politik tidak ada hukum yang memberikan peluang kepada Presiden untuk mengeluarkan partai politik dan oleh MPR pada hari yang sama juga memulai cidang istimewa MPR kemudian mencapai satu kesepakatan mencabut mandat Presiden sebagai Presiden dan akhirnya, pada malam halinya pusul kemudian meninggal ke Ketua Istana dan setuju setiap lain yang ada di Presiden ini adalah sebuah Presiden yang amat bagus dan untuk politikan kita tapi memang pada waktu itu tidak ada alternatif lain saya sebagai Ketua Partai Rota, Ketua DPR menggunakan posisi-posisi politik itu untuk meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan sata hukum dan kebetulan saya juga secara pribadi cukup dekat dengan Ketua Mahkamah Agung namun dia juga merespon semua akan saya yakin saya Ketua DPR dan juga sebagai Ketua Partai Kota dan hal itu ya ternyata Mahkamah Agung memelakkan satu-sata hukum dan menangkan kemarin jenis itu senang dengan hukum dan itulah yang membuat saya semakin tersanggil saya akan membaca sulfis dari istri pangkontas bahwa kita di bawah PKB 36,2% PKB 6,3% dan saya ingat bahwa Gusti dan pengelolaan DPR menjelaskan kaki kita juga ada seorang tokoh yang mulai tokoh antara pendidian PKB itu sudah maksudkan seorang pemerintah saya tidak bisa terima kita di bawah partai PKB yang akan saya itu ke atas partai Bokar dan semangat itulah saya mengintakan sekretari saya dan diktekan surat dan konglet sermenta dan konglet sermenta kepada seluruh DPR DPR Partai Bokar di Indonesia yang isinya adalah bahwa saya akan datang ke daerah-daerah saudara-saudari di seluruh Indonesia untuk bersama-sama dengan saudara-saudara menghadapi pemerintah untuk menurut panggal kita berdekat untuk menjelaskan untuk menjelaskan untuk menjelaskan untuk menjelaskan untuk menjelaskan setidak tidak saya ulangi sekali lagi setidak tidak kita tetap dua besar dan menjelaskan itu lah tulah terus di sayang saya berikan sambutan tembusan kepada Ketua Umum sebagai Ketua Umum tentu saya harus hormati bahwa saya ke daerah karena saya lambusi sebagai lewang kormatan tapi saya menganggap ini masalah yang amat-amat amat penting amat prinsipi kemudian saya juga beritahukan tentu kalau Pak Haji sebagai ketua lewang kormatan saya akan sembuhkan surat saya sebagai laporan kepada beliau dan meledak pada hari-hari ke depan saya berkening di Indonesia kemudian sebuah saya di pilih ke Indonesia termasuk dan ke provinsi balik dan lain-lain termasuk dan semuanya dan semangat bersama-sama mengajak seluruh penyajaran partai warga untuk kita berjuangan bisa-bisa menaikkan peranan para partai kita dan setelah itu juga pada saat yang sama saya menyampaikan setidak-tidaknya sekurang-kurangnya kita tetap dua besar dalam perpulitikan di Indonesia itulah bagian berkata kelilingi seluruh Indonesia saya bertemu dengan saudara-saudara Haji Daed Ali NKT dan lain-lain dan alhamdulillah pada waktu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih